Armee berlari ke merek kopi lokal Korea untuk memesan minuman favorit V Mulai hari ini, merek kopi Korea Campus Cafe mengungkap video wawancara iklan VBTS di mana ia membagikan minuman favoritnya di menu ketika ditanya apakah dia harus memilih satu minuman dari menu dia memilih teh citron sebagai favoritnya Aku suka teh citron, teh citron, madu di Campus Cafe disajikan panas atau dingin dengan harga 3.500 won Melihatnya berbicara tentang teh citron menggemar teringat saat V membicarakan sebuah episode dengan neneknya ketika dia berusia 5 tahun Pewancara bertanya, ceritakan pada kami tentang teh yang berusia 5 tahun yang tidak patuh Teh yang mengatakan, aku selalu berjalan-jalan dengan nenekku Sekarang sudah hilang, tapi mesin penjual otomatis di sana punya teh jeruk Tapi teh jeruknya sudah habis, jadi dia bilang aku minta teh lagi saja Jadi aku kabur dari rumah Fans yang melihat ini siap untuk berlari ke cafe terdekat untuk membeli teh citron Fans mengatakan, apakah video ini akan diposti di saluran resmi mereka juga? Aku ingin mendengarkan yang lebih jelas Dia sangat tampan, kenapa dia juga begitu cantik Aku juga tidak bisa minum kopi, sebaiknya aku membeli teh citron Yang lain mengatakan, aku pikir minum favoritnya adalah jus strawberry Tapi ternyata teh citron Yang lain mengatakan, beruang kami Teh, aku sangat merindukanmu Wow, sangat tampan Dia terlihat lebih baik di video itu Teh limau dan V adalah pasangan yang sempurna Yang lain mengatakan, aku akan memesan teh citron untuk diriku sendiri Di sisi lain, kota di Korea Selatan akan menghancurkan patung BTS Dalam sebuah langkah yang memandang perubahan signifikan dalam landscape seni publik yang terinspirasi budaya pop di Korea Selatan Kota pesisir Sam Chok akan membongkar patung populer bertema BTS dan instalasi terkait lainnya di pantai Mengbang Keputusan ini diambil setelah perselisihan mengenai hak kekayaan intelektual yang diperakarsai oleh HYPE Perusahaan hiburan dibalik grup K-pop BTS yang terkenal secara global Inti masalahnya terletak pada tindakan HYPE baru-baru ini Dimana perusahaan telah mengirimkan permintaan resmi ke berbagai pemerintah daerah untuk menghapus struktur terkait BTS Permintaan ini mengintip kekhawatiran atas pelanggaran hak kekayaan intelektual Sehingga menantang dasar hukum yang mendasari berdirinya landmark yang dirayakan oleh penggemar ini Akibatnya kota Sam Chok yang dikenal dengan patung dan papan tanda zona foto BTS Membuat keputusan penting pada tanggal 5 Januari untuk membongkar instalasi favorit penggemar ini Arti penting dari struktur ini lebih dari sekedar representatif fisik Berbagai lokasi di Korea Selatan termasuk pantai haltebus dan pemecah gelombang Telah mendapatkan ketenaran dan tempat spesial di hati para penggemar BTS Tempat-tempat ini yang sering disebut sebagai situs suci telah menjadi tujuan bagi komunitas penggemar global Yang tertarik pada tempat-tempat yang ditampilkan dalam syuting video musik BTS atau sampul album Misalnya pantai Mengbang di Som Chok menjadi terkenal karena hubungannya dengan lagu hit BTS Butter Terlepas dari dampak budaya ini pendirian hype didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kekayaan intelektual Perusahaan itu berpendapat bahwa patung dan mural tersebut melanggar merek dagang dan hak potret BTS Yang menyebabkan potensi komplikasi hukum menurut Ten Asia Keputusan untuk membongkar struktur ini bukannya tanpa perlawanan Beberapa pemerintah daerah telah menyuarakan keprihatinan mereka dan menganggap pendekatan hype berlebihan Mereka berpendapat bahwa instalasi ini dibuat untuk kepentingan umum Bertujuan untuk menarik penggemar BTS ke lokasi yang ditampilkan dalam video musik dan sampul album grup Sementara itu perwakilan hype menjelaskan pendirian mereka Mendekankan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual para artis Dan mempertimbangkan tantangan manajemen berkelanjutan Serta potensi dampak negatif terhadap citra artis Penghapusan patung BTS di Som Chok menandai titik balik Dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan instalasi serupa di seluruh negeri Yang kedua, Suga bertemu tamu Su Chuita terbaru di kamar mandi Suga BTS kembali dengan episode 25 Su Chuita dan berbagi cerita tak terduga tentang tamunya Dia mengundang Jong Yong Hwa, CN Blue Dimana keduanya mendiskusikan persahabatan mereka dan banyak lagi Keduanya memamerkan chemistry mereka yang sempurna Dan segera mempelajari interaksi pertama mereka satu sama lain Suga mengungkapkan kisah mengejutkan Tentang bagaimana mereka bertemu ketika dia bertemu dengannya Hampir 10 tahun yang lalu di kamar mandi Yong Hwa memuji BTS Menyatakan mereka akan menjadi lebih sukses Dan Suga menyimpan kenangan baik ini bersamanya Yong Hwa mengatakan Aku tahu kamu akan sukses Jadi kupikir aku harus lebih dekat denganmu Kata Yong Hwa Dia terus menunjukkan kepribadiannya yang bijaksana Sambil memuji Suga Sejak itu, aku merasakan dari sorot matamu Ada bintang rock di dalam dirimu Kata Yong Hwa Kami tidak sabar menunggu episode lengkapnya Yang ketiga, Jimin Closer Than This Mencapai debut streaming hari pertama dan minggu pertama terbesar di Pandora Jimin selalu menjadi favorit dan populer di Amerika Serikat Pasar musik terbesar di dunia Di kalangan idola K-pop Ia tidak hanya menikmati perhatian yang sangat besar dari berbagai selebriti papan atas dengaranya Termasuk artis, aktor, aktris, pembawa acara TV, dan sutradara film Dan masih banyak lagi seperti yang telah didokumentasikan sebelumnya Tapi musiknya juga mencatatkan kinerja yang mengesankan di berbagai tangga lagu musik yang berbasis di Amerika Serikat Dan platform yang menunjukkan dampak alaminya yang kuat terhadap pasar Misalnya, lagunya Set Me Free Part 2 mencatat debut streaming tertinggi Untuk lagu solois K-pop di chart lagu top harian Spotify USA pada saat dirilis Dan mengalahkan lagunya, rekornya sendiri hanya seminggu Kemudian dengan Like Crazy, single utamanya Dia saat ini memegang rekor lagu solo terlama yang dibuat oleh solois Korea atau K-pop di chart tersebut Dengan Like Crazy dalam 122 hari sejak chart tertanggal 7 Januari Yang secara keseluruhan merupakan lagu dengan charting terpanjang ketiga oleh solois K-pop di chart Tepat di belakang dua kolaborasi Meskipun tidak pernah punya playlist atau layanan radio Selain itu, lagu tersebut juga menduduki peringkat unduhan terlaris oleh artis K-pop di Amerika Serikat tahun 2023 Kesuksesan dan popularitas Jimin di Amerika Serikat tidak terbatas pada satu platform musik Tapi ditunjukkan di berbagai platform lainnya Salah satu platform terkemuka lainnya adalah Pandora Dia sudah memegang rekor puncak pendengar bulanan tertinggi untuk artis Korea manapun di platform ini Dengan 590,4 ribu pendengar dan merupakan artis solo Korea pertama Dan satu-satunya yang melampaui 500 ribu pendengar bulanan dalam sejarah platform itu Dia mencapai prestasi luar biasa ini setelah merilis album solo-nya yang mendapatkan banyak minat dari masyarakat umum Amerika Serikat Dan dia sekarang punya lebih banyak rekaman di platform tersebut setelah merilis Closer Dendiz pada 22 Desember sebagai hadiah untuk para penggemar Hanya ada pemberitahuan dua hari untuk perilisan lagu itu dan tidak ada promosi Tapi lagu itu tetap meraih angka yang besar untuk debutnya khususnya di Pandora Closer Dendiz memperoleh debut lagu hari pertama terbesar oleh artis solo Korea atau K-pop di platform dengan 213.757 streaming Melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Too Much oleh Kid Laroy, Central Sea, dan Jungkook Lagu ini mempertahankan jumlah streaming yang mengesankan sepanjang minggu Mempertahankan rata-rata kecepatan streaming harian sekitar 200 ribu setiap hari Dan berakhir dengan rekor lain tepat ketika minggu pertama pelacakan akan segera berakhir Closer Dendiz mencapai minggu debut terbesar bagi solo Korea atau K-pop manapun di platform tersebut Dengan 1.430.048 streaming yang luar biasa Rekor pertama lainnya yang juga akan dicontoh oleh solo Korea Perlu dicatat bahwa Pandora hanya punya akun premium dan dengan demikian Keputusan lagu mana yang akan didengarkan sepenuhnya ada di tangan pendengar Yang pada gilirannya mempengaruhi lagu-lagu teratas di platform Oleh karena itu, lagu-lagu yang berada di peringkat lagu teratas dapat dianggap secara alami Diminati oleh para pendengar dan Closer Dendiz Memulai debutnya di nomor 4 di tanggal lagu Top Spins Untuk tanggal lagu tertanggal 28 Desember tepat di akhir minggu pelacakan Selain itu, lagu itu mencapai 1 juta streaming dalam waktu seminggu setelah dirilis Menetapkan rekor tambahan untuk lagu tercepat oleh artis solo Korea atau K-pop yang mencapai prestasi ini Momentumnya tidak melambat sejak saat itu dan pada tanggal 6 Januari Lagu itu telah melampaui 2,2 juta streaming di platform tersebut pada pembaruan tanggal lagu pada 6 Januari Amerika Serikat akan selalu menjadi Jimin Line Selamat Jimin Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi